yang tidak stable sementara saja, mereka kelihatannya yang sama tapi berbeda karena materi tidak bisa memberikan kebahagiaan yang tekal kira-kira seperti itu nah, sudah lama, jadi bagaimana kita bisa dapat stable happiness yang pertama saya akan jelasin, apa dulu stable happiness, stable happiness itu tidak ada hubungannya dengan kenikmatan itu tidak ada stable happiness itu bukan karena Anda punya rumah baru, mobil baru, istri baru, bapak-bapak enggak, cewek baru, enggak ada itu sementara dan itu berakhir dengan antinus, depres, kekecewaan dan tidak bisa tahan lama kalau yang itu, tapi stable happiness itu tahan lama, berakhir dengan peaceful, joyful peaceful, feeling healthy, kira-kira seperti itu nanti kita akan lihat stable happiness itu dipilih orang-orang yang punya kemampuan untuk memiliki rasa cukup cukup dan puas dan terima kasih hari ini cuma nasi sama tempe cukup terima kasih